Oke adik-adik ketemu lagi dengan kakak masih di makromolekul dan kimia lingkungan terapan. Sekarang kita akan coba bahas soal berikutnya, ini kita punya gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida adalah suatu pencemar jatuh udara sebab molekul-molekul karbon monoksida sangat reaktif. Baik adik-adik kita akan bahas untuk soal ini, tapi seperti biasa kita terus dulu disini. Jawab yuk, ayukkan kita coba bahas ya. Nah adik-adik, untuk bahan pencemar udara itu banyak sekali, jadi ingat disini, pencemar udara itu banyak adik-adik ya. Salah satunya adalah dalam bentuk oksida anorganik atau inorganik oksad. Nah, oksida anorganik ini ada CO, kemudian CO2, kemudian NO2, kemudian ada SO2. Nah ini merupakan polutan di atmosfer yang termasuk ke dalam golongan oksida anorganik. Jadi jika disebutkan CO adalah, ini gas karbon monoksida itu CO ya, suatu pencemar udara itu adalah betul. Jadi, CO itu adalah salah satu jat pencemar udara. Nah kemudian, apakah molekul karbon monoksida sangat reaktif? Betul adik-adik ya. Jadi, jika CO ketemu sama HB ya, membentuk CO HB ya, ini daya ikatnya lebih kuat daripada O2 ketemu HB adik-adik oksigen. Yang kita butuhkan untuk bernafas ya, kita butuhkan untuk metabolisme kita. Ini lebih cepat CO daripada O2 adik-adik. Nah, ini kecepatannya berapa? Ini kecepatannya hampir 300 kali adik-adik. 300 kali, CO lebih cepat mengikat HB daripada O2 mengikat HB. Jadi, sangat reaktif ya, dilihat dari kecepatannya 300 kali lebih cepat. Jika disebutkan sangat reaktif, betul. Jadi, untuk soal ini ya, kita lihat, ini betul-betul berhubungan, berarti ini adalah A. Begitu ya. Baik adik-adik, bagaimana? Sudah cukup jelas? Jika sudah cukup jelas, kakak cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di soal berikutnya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.